Kalian ini mengharamkan bangkai, para sahabat jawab, iya jadi orang musyrik itu menemuin para sahabat, terus kemudian orang-orang musyrik ingin mementahkan syariat pengharaman bangkai itu, lihat bagaimana narasi yang diwahyukan syaitan kepada mereka sampai membuat hampir para sahabat itu tergelincir, kemudian orang-orang musyrik itu berkata, kalian ini aneh, bangkai itu yang mematikannya Allah, tapi malah justru kalian haramkan, agapun apa yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri, malah kalian halalkan, lo sejak kapan tangan kalian itu lebih suci daripada perbuatannya Allah? hampir para sahabat itu kembali menghalalkan bangkai setelah Allah haramkan, Allah turunkan surat 6, jangan makan ya binatang kecuali kalian sembelih dengan nama Allah, dan syaitan itu mewahyukan kepada para wali-walinya dari kalangan manusia, liyujadilukum, membantahkan ya, supaya kalian itu menghalalkan kembali bangkai, wain atok tumuhum, kalau kalian sampai mentaati mereka, menghalalkan kembali bangkai, inakum namusyrikum, sungguh kalian akan jatuh kepada kemusyrik yang seberangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 saya mencuri, tapi setelah itu saya bersedekah Alimta kamu tahu? biana sodakah tufadilu fihi sabu umi adil wahai imam abu hanifah, kamu tahu? setiap sedekah yang saya berikan itu dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat, betul saya mencuri saya mencuri mendapatkan satu dosa tapi saya bersedekah sedekah saya dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat, berarti 700 dikurangi 1, masih 699 imam abu hanifah kayak antum gini ketawa imam abu hanifah kemudian berkata inna allaha ta'yibun walayakbalu illa ta'yiban Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, apa pelajaran yang kita petik dari kisah nyata yang pernah terjadi kepada imam abu hanifah mempelajari islam itu harus secara keseluruhan mempelajari tafsir itu harus secara keseluruhan karena salah satu diantara kesalahan mendasar kita di dalam kita belajar adalah ketika kita mempelajari sisi-sisi dalam islam tetapi tidak secara keseluruhan dan kita khawatir apabila kita termasuk orang yang semacam itu bukan ilmu yang menjadi petunjuk tetapi ilmu akan menjadi bencana karena salah satu bencana ilmu bukan hanya mereka yang tidak belajar tapi salah satu bencana ilmu yaitu adalah mereka yang belajar tapi tidak sesuai dengan konteks kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya makanya kita khawatir hari gini zaman fitnah banyak orang berbicara maunya itu sesuai dengan apa yang dia mau tapi tidak sesuai dengan petunjuk mengambil dalil sepotong-sepotong mengambil dalil sebagian-sebagian lalu dia menumpang pada dalil-dalil sebagian itu untuk membenarkan apa yang dia kira benar padahal itu salah dihadapan Allah dan Rasulnya dari alasan itulah kita kumpul kita mempelajari tafsir yang benar supaya kemudian kita betul-betul memiliki pemahaman yang utuh karena kebenaran langit itu karena kebenaran langit itu harus dipahami dengan petunjuk yang benar supaya kebenaran langit bisa menjadi cahaya dalam kehidupan alam semesta ini nah itulah yang menjadikan kita mengkaji tentang apa yang akan kita kaji pada kesempatan Tuhan kali ini tadi sebelum saya menyampaikan disini saya juga sempat mendengar Ustadz Mimar bicara tentang bahasa Arab memang bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya tidak pernah kita dapatkan satu bahasa yang paling kaya sekaya bahasa Arab saya cuma nambahin saja saya ini adalah praktisi orang yang sudah belajar bahasa Arab hampir 11 tahun lebih tapi itu pun tidak menjadikan saya mengetahui semua kosa kata yang ada di dalam bahasa Arab saking begitu banyaknya apa yang terkandung di dalam bahasa Arab saya baru tahu bahwasannya setiap kata dalam bahasa Arab itu punya makna yang sangat dalam kalau kita memilih satu kata biasanya tidak ada makna orang yang melahirkan kita disebut ibu kenapa disebut ibu? kita tidak bisa menjawab dalam bahasa Inggris disebut mother kenapa disebut mother? kita tidak bisa menjawab kalau bahasa Arab tidak kenapa ibu disebut dengan ummi di dalam bahasa Arab diambil dari kata amma ya ummi artinya tempat bergantung dan tempat yang dicari makanya kalau kita pulang sampai di rumah ada barang kita hilang yang kita panggil abi atau ummi ummi mik kaos kaki saya mana mik? di rak nomor 2 sebelah kanan bagian bawah saya tadi lewat saya tadi lewat masalah kaos kaki masalah ayat tentunya beda kemudian kalau tasnya anak hilang mik tas saya mana mik? kenapa dia tidak panggil bi tas saya mana? karena dia tahu laptopnya abinya sudah 3 hari tidak ketemu-ketemu jadi disitulah maknanya setiap kata ada maknanya safar kenapa disebut dengan safar? karena diambil dari kata bana bawah doha artinya nampak dan jelas artinya kalau kita mau pergi dengan seseorang kita akan tahu karakter seseorang itu ketika kita dalam safar tapi tolong ya jangan dijadikan dalil sebagai pembenaran untuk pacaran saya safar saya ingin tahu karakter aslinya itu nyari dalih makanya orang itu akan kelihatan di dalam safarnya makanya Umar kalau mengadakan mahkamah salah satu orang yang mendirikan mahkamah di dalam islam itu Umar bin Khotab Umar bin Khotab itu menetapkan standar kalau ada orang yang akan menjadi saksi dalam mahkamah dan persidangan dan itu harus melewatin pertanyaan Umar kamu mau jadi saksi bagi dia? ya hal safar atau ma'ahu? pernah safar sama dia atau tidak? safar atau ma'ahu? kalau dia pernah safar? oke terima kesaksian dari dirinya tapi kalau dia akan berkata hal safar atau ma'ahu? belum pernah safar sama dia kamu tidak tahu tentang karakter dia sampai kamu safar sama dia safar belum dunia belum macam-macamnya ini kalau kita jelaskan hanya menjelaskan kata dan makna dalam bahasa Arab doang mungkin sampai 7 tahun tidak akan pulang kita dan hanya di sini dan itulah yang menunjukkan kepada kita Masya Allah belajar bahasa Arab itu nikmatnya luar biasa dan akan kita rasakan tepat setelah kita mempelajarinya dan mengkajinya rugi kalau ada orang yang sering berkata tidak bisa bahasa Inggris itu memalukan tapi saya akan berkata rugi orang yang hidup sekali tapi tidak memahami kalam Arabnya di dalam Al-Quran semoga itu menjadi motivasi karena biasanya bahasa Arab itu kalau dibuka kelas awal-awal yang daftar banyak banget mungkin 100 orang setelah dua purnama dilewati biasanya bertahan cuma dua yang satu ngantuk yang satu ke kamar mandi kelar hidup Ustadznya makanya jangan sombek sengat jangkut sekarang kita akan belajar tentang judul kaum beriman versus shaitan dan ini akan menjadi kajian kita yang saya ingin saya sampaikan pertama kali dan menjadi nasihat bagi saya itu adalah salah satu kesekuensi logis ketika kita beriman kepada Allah sadar atau tidak sadar permusuhan itu memiliki kesekuensi bahwasannya ada kesekuensi yang harus dihadapi ketika kita beriman bukan hanya dalam urusan iman yang termasuk urusan berat urusan makan dan minum pun ada kesekuensinya makan, kesekuensinya kenyang minum, kesekuensinya hilang rasa haus kalau urusan remeh makan dan minum saja ada kesekuensinya maka urusan iman pun memiliki kesekuensi dan kesekuensi itu apa? iman itu melahirkan sebuah kesekuensi bahwasannya kita harus siap dalam keimanan kita itu memiliki musuh anak khawatir karena kita selama ini sering mendapatkan narasi yang kurang benar menjelaskan segala sesuatu kurang sempurna seakan-akan kalau menjelaskan tentang musuh itu seakan-akan identik dengan kita bahwasannya kita radikal bukan tetapi sesungguhnya ketika menjelaskan musuh dan yang menjelaskan musuh itu adalah Allah bagi orang yang beriman ini tidak masalah radikal dan tidak radikal ini bukan masalah ekstrim dan tidak ekstrim tapi ini merupakan bahasa yang disampaikan oleh Allah ketika Allah menyampaikan kepada kita kalau siapapun mengikuti para nabi kesekuensinya mereka pasti memiliki musuh dan itu tidak bisa dihindari dan kita tidak boleh bertanya kenapa ya Allah engkau siapkan musuh kenapa permusuhan itu ada jawabannya pada surat Al-Anbiya Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan tapi kita lah yang akan ditanya oleh Allah dan salah satu konsekuensi yang harus kita pikul keimanan itu berbanding lurus dengan musuh-musuh yang Allah berikan pada kehidupan kita mana dalilnya Ustaz karena pembicaraan tanpa dalil adalah pembicaraan yang kosong yang tidak perlu kita dengarkan Allah menyampaikan pada surat Allah menyampaikan jelas gamblang dan ini termasuk ayat-ayat muhkamat perhatikan ayat itu ada dua ada ayat muhkamat ada ayat mutasyabihat ayat muhkamat itu ayat yang sekalinya kita pahami jelas nampak dan kadang-kadang tidak perlu membaca tafsirnya pun kita akan paham kecuali ayat mutasyabihat ayat-ayat mutasyabihat itu harus betul-betul dibaca dengan penunjuk dan panduan para ahli tafsir Allah menyampaikan demikianlah kami menjadikan bagi tiap nabi itu musuh berarti disini kata imam imnu kasir ini konteksnya bukan hanya nabi tetapi konteksnya adalah juga kepada mereka yang mengikuti para nabi Allah akan menjadikan bagi para nabi dan para pengikut para nabi itu musuh musuh itu dari kalangan jenis manusia dan musuh dari jenis jin yang kerjaan mereka itu apa sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang indah untuk menipu manusia dari jalan Allah jadi kerjaannya syaitan dari kalangan jin dan kerjaannya syaitan dari kalangan manusia itu apa yaitu membuat narasi narasinya itu apa supaya jalan kebenaran yang sudah jelas sudah gamblang supaya menjadi berkelok-kelok dengan narasi yang dibuat oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia karena maaf ya Allah itu kalau menjelaskan kebenaran itu gampang dipahami kenapa? karena itu turun dari zat yang maha ilmu kita ambilkan analogi kalau ada seorang dosen ketika dia pinter maka akhirnya ketika kita mendengar penjelasannya itu langsung paham saya punya dosen dulu dalam mata pelajaran Usul Fikeh dalam fakultas syariah Usul Fikeh ini merupakan salah satu pelajaran yang paling rumit dan paling susah membaca kitab harus disertai dengan kitab-kitab pembandingnya kalau tidak, tidak paham tapi saya punya seorang ustad seorang syek seorang dosen saking pintarnya dia menjelaskan tentang Usul Fikeh kita sampai tidak memerlukan kitab pembandingnya karena sekali kita mendengarkan penjelasan beliau langsung paham kalau ada dosen karena kepintarannya mampu menjelaskan maskah yang rumit menjadi ringan itu baru dosen Allah itu gamblang menjelaskan kebenaran itu sebenarnya gamblang banget jadi kalau ada orang mengatakan kok saya susah paham ya bukan ente yang susah paham sesungguhnya di hati kita dan jiwa kita ada penyakit yang menjadikan kita susah memahami apa yang Allah sampaikan kenapa ajaran Allah tidak mengenal segmentasi kalau ustad mengenal segmentasi ada ustad kayak saya beda dengan ustad Hanan segmentasinya anak muda saya gak jelas segmentasinya karena memang kemampuan kita beda-beda dan memang tidak bisa disamakan saya niru ustad Hanan gak bisa kan saya pakai kuplo pakai topi dikiranya anak STM saya nanti kan itu kalau manusia ketawanya biasa aja itu kalau manusia kalau Allah itu ilmunya tidak ada segmentasi karena Allah kalau menjelaskan sesuatu Allah mensipati dirinya dengan kata al-ilmu al-alim dan salah satu konsekuensi dari kata al-alim itu apa yaitu adalah Allah itu mudah menerangkan sesuatu wadah kehidupan kita Allah paling gamblang ketika menjelaskan kebenaran kalau hari ini panggung kebenaran itu sedikit pengunjungnya dan komentatornya lebih banyak daripada yang di atas panggung kebenaran jawabannya disini karena sesungguhnya syetan itu dari kalangan jin dan kalangan manusia itu mereka membuat narasi narasinya dikatakan Allah indah narasinya itu logik narasinya itu masuk akal tapi sifat dari narasi itu apa untuk menjauhkan kita dari kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya jadi disini kita akhirnya memahami permusuhan itu nyata jadi jangan alergi dengan kata permusuhan kita mengucapkan a'udzubillahimina syaitanirajim ketika membaca Al-Quran itu sebenarnya sudah ikrar permusuhan kita kepada siapa? syaitan jadi ketika Islam itu cinta damai cinta damai itu bukan berarti tidak ada permusuhan justru kedamaian itu nampak ketika kita mampu mengalahkan musuh yang tidak menginginkan kedamaian berdasarkan keadilan jadi itulah yang menjadikan kita paham permusuhan itu nyata dan ini merupakan bagian dari sunatullah makanya dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah s.a.w. ketika Nabi mengatakan Al-Mu'min bainaham sisa da'id orang mu'min itu diantara lima musuhnya orang mu'min itu lima musuhnya siapa musuh yang pertama? mu'min ya syuduhum mu'min yang khasat kepadanya makanya kadang-kadang kita berhadapan dengan orang mu'min sama-sama sholat jamaah di majid yang sama kitabnya sama-sama riadu salihin kitabnya sama-sama mungkin bulugul maram sama-sama kitab tawheed tapi karena ada hasad menjadikan kita memandang orang yang beriman itu seakan-akan musuh makanya jangan kaget kalau yang memusuhi kita bukan hanya orang-orang yang tidak beriman bahkan orang yang kadang-kadang soknya dekatan dengan kita pun dalam hatinya ada hasad yang besar kepada kita dan Nabi sudah menjelaskan pertama itu mu'min yang hasad itu ada yang kedua mu'min mu'min itu begitu yang kedua itu mu'min mu'min yang membenci kita orang mu'min itu mereka ingin segala penentangan dan penolakan mereka kepada syariat Allah itu diterima makanya kalau ada orang mu'min berkomitmen kepada syariat mereka akan setia menjadikan itu musuh tanpa mereka kemudian diminta mereka akan memusuhi kita bukan karena beda kulit bukan karena beda warna bukan karena beda branded tapi mereka memusuhi kita disebabkan karena mereka mengetahui kalau ada orang yang komit terhadap syariat Allah orang yang menafik itu paling tidak nyaman karena visi-visi hidup mereka adalah mengajarkan setiap syariat Allah cukup dua belum yang ketiga kata Rasulullah kufar yukadilunahum orang kafir yang memerangi kita sudah juga belum masih ada yang keempat asyayatin tudilluhum syaitan yang menyesatkan kita masih ini cukup belum masih ada yang kelima ahwa tunaziuhum ada hawa nafsu yang kemudian akan menyeret kita supaya kita meninggalkan jalan kebenaran dua dalil ini dari surat Al-An'am dan kemudian dari hadis yang tadi saya sampaikan berarti menjelaskan kepada kita secara gambla orang yang beriman itu dia berada pada pertarungan terus setiap waktunya dan setiap saatnya dan kalau kita tidak memahami itu anak khawatir kalau kita tidak faham tentang karakter apa yang sedang kita jalankan padahal kita pelakon dalam kehidupan tapi pelakon itu tidak faham bahwasannya ketika dia menjadi pelakon ada yang memerankan peran antagonis dan kita memerankan yang protagonis kalau kita beriman kalau tidak faham bahwasannya ada antagonis kita khawatir hidup kita berantakan karena kita tidak paham musuh dan musuh akhirnya dengan mudah mempergayai kita paham sampai disini insya Allah kalau belum paham minta bantuan kepada Allah maka kemudian yang kedua para musuh itu apa di hingga kematian makanya permusuhan itu afadi makanya dikatakan hakikatus sirak hakikatus sirak itu pertempuran antara kebenaran dan kebatilan antara orang beriman dengan syaitan itu salah satu pertempuran yang sifatnya nyata dan afadi dimulai kapan dimulai dari ketika Nabi Adam berada di syurga dan kesalahannya iblis ketika salah menganalogi maaf ya saya akan sedikit meluruskan banyak orang sering berkata dosa pertamanya makhluk sombong betul tapi ada yang kurang dosa pertamanya makhluk itu sebenarnya kalau kita buka lebih detail itu sebenarnya bukan sombong sombong itu akses dari kesalahan pertama apa itu salah beranologi dan itu yang dijelaskan di dalam kitab Al-Masail Al-Jahiliya oleh Imam Al-Muqad kesalahan permusuhan itu kapan terjadinya kesalahan analogi yang pertama kapan itu yaitu adalah ketika iblis itu merasa dirinya lebih baik daripada Adam kesalahan 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 analogi menghasilkan kesimpulan yang salah akhirnya apa iblis beranggapan bahwasannya dirinya lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah walaupun ini salah ini salah makanya salah analogi itu bahaya kenapa kesalahan iblis itu pertama kali salah dari dalam analogi padahal kemudian Imam Imnukai lalu menjelaskan kepada kita kata siapa bahwasannya api itu lebih mulia daripada tanah justru tanah itu lebih mulia daripada api karena sifatnya api membakar sifatnya api menghanguskan sifatnya api itu meniadakan sifatnya tanah menumbuhkan sifatnya tanah mengadakan sifatnya tanah membuat sesuatu yang tiada menjadi ada itu sifatnya tanah mungkin iblis itu mikir tanah itu tanah sengketa lupa dia gak cuma tanah itu tanah sengketa ternyata on juga iblis itu sebenarnya kesalahan dia di dalam menetapkan analogi akhirnya terciptalah sifat sombong disitulah ketika kesombongan akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam sampai lahirnya kesombongan dan kita harus paham ya tidak sujudnya Adam kepada tidak sujudnya iblis kepada Adam itu bukan karena iblis itu paham akhidah tidak mau sujud kecuali kepada Allah dia gak ngerti orang yang suka ngomong kayak gini itu gak paham sujud itu ada dua ada sujud ibadah ada sujud penghormatan yang diperintahkan oleh Allah kepada iblis itu bukan sujud ibadah karena sujud ibadah tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah tapi yang Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud itu sujud penghormatan atas perintahnya Allah tetapi karena iblis itu sudah sombong disebabkan kesalahan analogi apa yang terjadi akhirnya kemudian dia betul-betul merasa lebih baik daripada Adam dan penyakit itu dibawa walaupun dia diturunkan ke atas muka bumi makanya ada perkataan dari Sofyan bin Uyanimah itu indah betul kenapa Adam dan iblis sama-sama memiliki tiga persamaan tetapi kembalinya itu berbeda apa persamaan iblis dengan Adam satu sama-sama penduduk syurga dua sama-sama dikeluarkan dari syurga tiga sama-sama melakukan satu kesalahan kesalahannya satu kenapa Allah bimbing Adam untuk bertawabat dan Allah terima tawabatnya Nabi Adam tapi kenapa Allah tidak bimbing itu iblis untuk bertawabat padahal kesalahannya juga satu selama salah berkata karena iblis itu ketika salah dia tidak pernah merasa dirinya itu salah mempertahankan dengan kesombongan beda dengan Adam Adam ketika sudah dijatuhkan ke atas muka bumi dalam satu riwat Imam Ibn Qasir di atas India maka dia merasa hina perasaan merasa hina itulah yang menjadikan akhirnya Adam dibimbing oleh Allah kemudian sampai mengucapkan sebuah kata yang mana kata ini sudah ribuan tahun tapi Allah sampaikan sampai ke telinga kita ketika kita membaca Quran di dalam surat ini perkataan jauh lebih tua daripada kita sebelum lahir tapi perkataan ini karena lahir dari hati yang merasa terhina setelah melakukan kesalahan diabadikan oleh Allah melewati larong waktu ribuan tahun sampai kepada kita yang hari ini tinggal tahun 2020 Allah kembalikan Adam menuju kepada surga kembali tetapi Allah kemudian mengatakan kepada Iblis sesungguhnya engkau tersesat sampai hari kiamat kenapa? kesombongan itu merusak makanya dari ini Imam Inukoyim itu sampai berkata sombong itu ada tiga tapi yang paling parah itu nomor tiga apa itu sombong ustaz? sombong itu ada tiga ikhwan satu orang yang sombong terhadap hartanya itu tercelah dan berpotensi memasukkan ke neraka ada yang sombong yang kedua sombong dengan jabatannya itu tercelah dan berpotensi memasukkan ke neraka tapi ada kesombongan yang ketiga sombong terhadap ilmu dan ibadah yang paling tercelah itu nomor tiga orang yang sombong dengan hartanya walaupun tercelah secara logika kita masih bisa nerima mungkin hartanya banyak kok mobilnya 30 miliar rumahnya ratusan miliar mungkin sekali makan malam 3 juta kalau gak 3 juta dia gak mau makan malam berapa ini harganya? 2,5 2,3 juta secara logika kita memaklumi kalau ada orang yang sombong dengan jabatan walaupun tercelah kita memaklumi jabatannya tinggi dan diinginkan banyak orang tapi kalau kesombongan yang ketiga kenapa kok disebut sebagai kesombongan yang paling hina? karena kesombongan yang ketiga itu gak sama dengan karena kesombongan yang ketiga itu mirip dengan kesombongannya iblis apa? dia berilmu dia beribadah tapi ilmu dan ibadahnya bukan menjadikan dia rendah tetapi menjadikan dia tinggi padahal ilmunya belum tentu 100% benar padahal ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah belum yang disombongkan apanya? ibadahnya itu harus nunggu senen dan kamis dilaporkan oleh malekat rokir dilihat dulu oleh Allah diterima atau tidak? ilmunya belum tentu 100% benar tapi kalau kemudian orang sombong disitulah ada kemiripan dengan iblis makanya disitulah kita faham permusuhan itu akhirnya abadi dimulai dari kesalahan analogi hingga kesombongan makanya akhirnya setiap hari sebenarnya kita ini sedang bertempur setiap waktunya bukan ketika kita sudah besar maaf ya sampai-sampai ketika kita baru lahir pun sudah terjadi permusuhan antara kita dengan syeton dan itu nyata makanya rasulah mengatakan dalam adik sangsoy kenapa bayi itu kalau lahir itu nangis karena disentuh sama syeton bayi yang tidak nangis itu hanyalah isa binti mariam kenapa karena isa itu neneknya neneknya atau suaminya istrinya imran ketika sebelum punya anak sebagaimana dalam surat sad itu berdoa bahwasannya anaknya itu akan diwakafkan karena anaknya mau diwakafkan di jalan Allah Allah lindungi dari tamparan syeton ketika lahir makanya kalau kita punya anak apa doa yang disampaikan oleh rasulullah supaya kita mendoakan anak kita yang baru lahir kalau anak kita baru lahir itu sudah anak kita itu sudah kita ajarin untuk melatih permusuhan dia dengan syeton cuma kita hanya mengucapkan tapi tidak menjelaskan makna itulah kita ini kekurangannya padahal apa aku jadikan kamu itu aku titipkan dalam pelindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari syeton itu dari setiap mata yang jahat disitu akhirnya kita permusuhannya itu Masya Allah kita dengan syeton itu dari urusan ketika lahir itu sudah bermusuhan dengan syeton makanya nangis makanya nanti antum coba tanya sama ibu bu dulu saya ketika lahir nangis enggak gitu apakah antum mau nyerupakan dengan isa gitu nangis berarti antum disentuh syeton makanya kemudian ketika basam basim lahir ketika saya kemudian akhirnya membacakan membacakan apa hauqalah la ilaha illallah kepada anak-anak saya ketika lahir maka saya bacakan u'idhukumati kalimatillah hitamah minkuli syaitanin wahamah wa minkuli aimin lahmah disitu kita diajari sejak lahir pun kita sudah bergumul dengan syetan dan harus mengalahkan syetan dengan berlindung kepada Allah sampai akhirnya kita bertumbuh kembang sampai kemudian urusan kehidupan kita urusan makan dan minum aja kita harus bergumul dengan syetan setiap waktunya cuma kita ini enggak faham karena kita kurang mentadaburi ketika Allah mengatakan jadikanlah syetan itu musuh karena kita itu enggak pernah mentadaburi ayat Quran akhirnya kita enggak faham kenapa sih Allah itu menyampaikan musuh itu syetan itu sampai berkali-kali maaf ya kata syetan itu disebut kalau tidak salah 48 kali dalam bentuk isim ma'rifah diulang-ulang oleh Allah supaya kita betul-betul faham permusuhan kamu dengan syetan itu permusuhan yang nyata terus-terusan akan terjadi maaf sampai urusan makan dan minum pun kita harus bergumul dengan syetan makanya maaf Rasulullah itu pernah dalam satu riwayat yang sahih duduk melihat seorang sahabat dilihat tidak menghati nabi tidak bergedik kemudian nabi tiba-tiba senyum kemudian Rasulullah ditanya kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah sahabat tadi itu tadi dia makan lupa membaca bismillah syetan lahat makan bersama dia setelah itu di tengah-tengah dia membaca bismillah waluhu wa akhiruhu langsung syetan yang tadi makan mementahkan apa yang dia makan itu makanya Rasulullah tersebut terus sampai ke antum mau minum itu yang ditambah-tambah antum itu sebenarnya syetan itu sedang pasang CCTV kalau antum baca bismillah dia langsung berkara aduh tidak ada minum kita tapi kalau antum membaca bismillah maka dia kalau antum membaca bismillah dia tidak ada minum kalau antum tidak membaca bismillah dia ikut bersama dengan tamburkan antum minum apa yang antum minum kalau antum sukanya kopi ya dia minum kopi mabuk kopi dia kalau antum suka teh ya dia mabuk teh lu sampai urusan minum kayak gitu habis ini gak usah sok nantang-nantang syeton gak usah gitu juga tapi itulah pergumulan dan itu terjadi bukan hanya urusan makan dan minum ikhwan jujur deh setelah hari kita itu berapa kali kita minum demi Allah berapa kali kita minum orang yang jurusnya sehat mungkin akan meminum 3 liter mungkin orang yang jarang-jarang perhatian tentang air minum mungkin ya setengah liter lah satu liter lah itu pun dilakukan beberapa kali itu baru urusan minum belum urusan kita ke kamar mandi kenapa ada kata-kata kalau kita masuk kamar mandi kita membaca apa kita mau membaca Allahumma inaudubika minul khubusi wal khubais al khubus syetan jantan khubais syetan betina kenapa semacam itu kenapa kalau kita masuk rumah itu ketika malam tok tok kita harus membaca bismillah ketika dibukakan istri kita kemudian kita mau makan dan minum kemudian membaca bismillah karena kalau kita masuk rumah makan kemudian tidak membaca bismillah syetan langsung membuat pengumuman di dalam di depan pintu rumah kita dan mengatakan kamu dapat tempat tidur dan kamu dapat makan malam tapi kalau kemudian kita mengetuk pintu membaca bismillah dan ketika makan membaca bismillah ketika selesai kemudian kita tutup semua perabotan-perabotan itu dengan membaca bismillah syetan langsung membuat pengumuman di luar rumah kita gak dapat makan malam gak dapat kemudian tempat tidur ngeper syetan kalau kita membaca bismillah itu dalam urusan yang kecil itu dan Rasulullah menyampaikan kepada kita supaya kita paham hidup itu sebenarnya adalah pergulatan kita untuk mengalahkan musuh jadi orang yang ke surga itu simpel orang yang mengalahkan musuhnya yaitu adalah syetan makanya sampai-sampai hingga sakratul maut jangan kita kira sampai sakratul maut itu nanti syetan itu akan mendatangi kita lewat sakratul mautnya mana tadi sampai urusan sakratul maut makanya ketika orang sakratul maut akhirnya kita paham kenapa kita disuruh untuk tidak meninggalkan orang ketika akan meninggal dunia karena pada waktu sakratul maut itu last battle-nya syetan untuk mempertahankan apa yang dia inginkan ketika menargetkan orang beriman supaya keluar dari agama Allah makanya kalau kita akan ada yang meninggal dunia kita membaca la ilaha illallah coba antum cat dalam hadis di saat muslim kenapa kok sunahnya membacakan la ilaha illallah ternyata disitu ada sebuah penjelasan para ulama supaya orang yang meninggal dunia itu betul-betul tahu tidak ada perkara yang menyelamatkan dia kecuali meyakini akidah dan tawhid yang benar makanya Imam Ahmad saja ketika akan meninggal dunia dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Guru Tobi Imam Ahmad itu ketika akan meninggal dunia dikira sama anaknya bernama Abdullah dikira Imam Ahmad mau meninggal dunia sudah sakratul maut ternyata baru sakit parah sampai pingsan ketika dalam kondisi sakit parah belum sampai sakratul maut anaknya itu mentahakan Imam Ahmad la ilaha illallah ya adi anaknya bernama Abdullah Imam Ahmad nikahnya umur 40 tahun maka ketika saat itu Abdullah membaca la ilaha illallah ya adi kamu tahu jawaban Imam Ahmad saat itu Imam Ahmad saat itu belum sakratul maut tapi dikira anaknya sudah sakratul maut Imam Ahmad mengatakan idhab anta pergilah kami Abdullah itu sempat kaget loh bapak saya saya takin ngusir saya setelah beberapa saat tiba-tiba Imam Ahmad itu kayak bangun dari satu tekanan yang luar biasa anaknya itu sembari nangis berkata wahai bapakku kenapa kamu tadi ngusir saya padahal saya itu mentahakan kamu dengan ucapan la ilaha illallah Imam Ahmad berkata anak saya tidak ngusir kamu anak sesungguhnya saya tidak sama sekali ngusir kamu tadi ketika lagi dalam tekanan berapa sakit yang saya terima ada dua syaitan yang datang dari sebelah kanan dan syaitan dari sebelah kiri syaitan itu kemudian berkata yang sebelah kanan masuklah kamu kepada agama Yahudi aku berkata pergilah kamu syaitan yang sebelah kiri mengatakan masuklah kamu kepada agama Nasrani makaku mengusirnya pergilah kamu jadi kita memahami kalau urusan minum saja kita dilihat sama syaitan untuk menunjukkan permusuhan dia kepada kita sampai urusan minum kita pun dimanfaatkan oleh musuh kita jangan kita kira kalau mau mati itu tidak didatang syaitan itulah sebetulnya syaitan untuk mempertahankan apa yang dia inginkan dan saya menyampaikan ini supaya kita betul-betul paham sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sifatnya abadi dari semenjak lahir sampai kepada kematian kita makanya setelah kita mengetahui adanya permusuhan yang semacam itu kita ini tidak kaget dengan kata permusuhan karena saya khawatir hari ini kalau kita bicara dengan apa yang dijelaskan oleh Allah itu seakan-akan kita ini menjadi orang yang paling ekstrim padahal itu semuanya disampaikan oleh Allah masalah permusuhan itu adalah masalah yang Allah sampaikan kepada kita supaya apa setiap kita tahu bahwasannya hidup itu adalah kompetisi untuk mengalahkan musuh disitulah mujahadah itu akan terasa coba kalau kita tidak bermusuhan hidup kita akan ngantai orang kalau tidak memiliki musuh dalam perombaan lari mungkin tidak akan latihan petinju kalau tidak mendapatkan sepaling partner di dalam tinjunya mungkin juga tidak akan latihan tapi karena petinju kenapa dia sampai lari 10 kilo bulat balik minum telur hanya putihnya 30 biji kemudian dia melakukan berbagai macam karena tahu ada musuh yang harus digalakan kenapa saya lihat teman-teman jamaah itu yang suka lari itu latihan lari kalau saya tanya kok Tumen beberapa pekan latihan larinya menjadi lebih sering ya Ustaz saya mengikuti pelombaan 40 kilo disitulah kita akhirnya paham kenapa musuh itu Allah sediakan untuk kita karena disitulah nanti akan tercipta mujahadah dalam kehidupan kita makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham supaya nguji mana itu emas mana itu loyang ketika ada musuh coba tidak ada musuh mungkin tidak akan ketahuan mana itu emas mana itu loyang kalau kita tidak memiliki musuh pada kehidupan ini Allah itu pasti punya hikmah bahkan Allah menilipkan kita musuh pun punya hikmah Allah mampu tidak menjadikan kita tidak punya musuh mampu nanti kita di akhirat tidak punya musuh tapi akhirnya tidak akan ketahuan mana yang bermujahada bersungguh-sungguh dan mana yang tidak bermujahada makanya akhirnya contoh yang paling gampang kita kalau main bola tidak ada musuhnya tidak nikmat main bola bawa gilin bola dengan lapangan ngegulin sampai 33 ke orang tasbih habis sholat kita hanya ngegulin berapa 33 berapa musuhnya tidak ada musuhnya diri saya sendiri tidak nikmat coba kalau kita bermain tidak usah kita ngegulin 33 tapi melawan 11 pemain yang menjadi lawan kita tidak usah 33 ngegulin 1 saja nikmatnya luar biasa lari-lari lepas baju sampai kemudian mendarat di atas rumput ditumpuk-tumpuk sama temennya akhirnya pingsan-pingsan entah-entah itu karena disitulah kita paham kenapa ada musuh Allah ingin tahu siapa yang bersungguh-sungguh dan tidak kenapa ada musuh supaya kita merasakan nikmatnya bersandar sama Allah coba kalau kita tidak memiliki musuh membaca awli billahi minasyaitan itu tidak ada nikmatnya kalau coba kalau kita tidak ada musuh melewati tempat angker kita membaca kulhu wallahu ahad itu pun biasa tapi karena kita tahu ada musuh salah satunya kalau melewati tempat angker akhirnya ngomong kulhu wallahu ahad nantar langsung kepada apa yang kita ucapkan kepada Allah bagi situlah kita akhirnya paham adanya hikmah permusuhan dan itu Allah jelaskan dalam surat al-arab dalam geretan ayatnya ya jadi akhirnya disitulah kita akhirnya paham oh musuh itu ada mengetahui musuh itu bagian dari metode kemenangan orang kalau mengetahui strategi main bulanya lawan maka dia sudah memenangkan separuh pertandingan makanya strategi bula itu kenapa kok 4-4-3 4-3-2 tidak pernah diterangkan sebelum pertandingan itu dilakukan karena kalau sampai bocor akhirnya musuh itu tahu apa yang harus dilakukan makanya sama orang beriman itu karena sudah tahu hidup ini adalah kompetisi untuk memenangkan pertarungan ketika melawan kebadilan berarti kita harus paham siapa musuh kita dan apa yang dilakukan musuh kita supaya kita tidak terjerat kepada kekalahan yang hina yang menyebabkan kita dikembalikan kepada neraka bersama dengan musuh yang kita bunyi saya akan menyampaikan yang sering kita lalekan dari musuh kita satu musuh kita ini disebut dengan kata syaitan syaitan itu kata sifat bukan kepada makhluk ini sering anggapannya salah dan bedakan antara syaitan dengan iblis yang kekal sampai hari kiamat sesungguhnya kamu tertahan sampai nanti hari kiamat itu iblis bukan syaitan syaitan itu kata sifat diambil dari kata syaitan artinya adalah yang menyimpang dari ketetapan Allah makanya syaitan bisa diterapkan kepada siapapun bisa diterapkan kepada makhluk apapun yang sifatnya itu menyimpang kita mendapati kuda menyimpang dari kebiasaannya maka disebut dengan syaitan kuda ini syaitan sifatnya busa ada seorang anak sampai di komentar ibunya syaitan kamu itu ya gak apa-apa cuma berarti ibunya ibu syaitan itu aja tapi bisa kata sifatnya buli maka syaitan ayah setumu itu syaitan dan syaitan itu tidak abadi syaitan itu tidak abadi tetapi syaitan itu dia bisa mati dia kawin dia punya anak dan syaitan punya rumah dia punya tempat dia makan dia minum dia kata dengan iblis iblis itu dari kata balasa ablasa publisa iblisan artinya diputus dari rahmatnya Allah makanya iblis itu yang tertahan sampai hari kiamat itu iblis dia terputus dari rahmatnya Allah yang awet kekal abadi itu iblis bukan syaitan jadi disitulah kita paham ternyata disitu akhirnya kita mengerti apa yang kita mengerti kita mengetahui yang sering kita lalai terhadap kekuatan musuh kita itu apa mereka melihat kita tetapi kita tidak melihat mereka berarti disitu kita paham kita tidak bisa melihat jinn dan yang ngomong Allah inna hu ya ra'ukum huwa wa qabiluhu min hai sulata ra'unahum pada surat al-a'raf ayat yang ke-27 jadi yang namanya syaitan itu dia diberikan oleh Allah ada beberapa hal di atas angin daripada kita Allah memberikan itu sebagai ujian bagi orang yang beriman apa itu modal yang dia miliki dia bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka makanya kalau ada orang mengaku bisa melihat jinn itu tidak sesuai dengan surat al-a'raf 27 apalagi bisa mengaku untuk manggil jinn manggil iblis manggil malaikat manggil rasulullah ah sudah sudah kawaratul majlis wah kayak gitu karena gak mungkin ada dan iblis itu gak bisa kita melihat syaitan itu gak bisa mana dalihnya ustaz bahwasannya kita itu tidak bisa melihat syaitan loh rasulullah itu tidak bisa setiap waktunya melihat syaitan kecuali dalam beberapa part hidupnya ketika Allah memberikan kepadanya izin untuk melihat jinn baru bisa melihat jinn makanya ketika rasulullah pernah membaca pada surat al-ahqaf rasulullah itu tidak tahu ketika saat itu beliau ketika membaca al-quran itu didatengin oleh jinn sampai Allah yang menceritakan itu pada surat al-ahqaf umar bin khattab ketika ditakuti sama syaitan umar bin khattab itu tidak tahu kalau syaitan itu ketika berhadapan dengan dirinya di satu jalan kemudian syaitannya pergi siapa yang memberitahu kepada umar bin khattab rasulullah loh kalau di dalam agama kita manusia itu bisa melihat jinn orang yang paling berhak untuk melihat jinn setiap waktunya itu rasulullah kalau agama kita memang bisa ada sebagian orang yang bisa melihat jinn umar bin khattab itu harusnya melihat jinn abu bakar itu melihat jinn karena orang yang paling tinggi keimanannya setelah rasulullah itu mereka berdua tapi umar saja tidak bisa melihat jinn kapan umar tahu kalau dia ditakutin oleh syaitan itu setelah diberitahu oleh rasulullah s.a.w makanya disinilah kita paham mereka itu melihat kita dan kita tidak melihat mereka dan ditambah lagi ikhwan syaitan ini kemudian juga bisa berwujud kepada manusia makanya dalam perang badar ada laki-laki yang kemudian menggelurakan semangat peperangan untuk menupas para sahabat nabi dan rasulullah dan orang itu syaitan dalam bentuk manusia surah kuh bin malik jadi syaitan itu sampai bisa menyerupakan dirinya dengan manusia makanya ketika orang-orang kures kebingungan gimana memperlakukan rasulullah s.a.w mereka kebingungan untuk memperlakukan nabi muhammad akhirnya ada seorang yang datang kepada orang-orang kures pembesar-pembesarnya dan berkata gampang caranya membunuh muhammad itu gampang kamu suruh tiap kabilah mengirimkan satu pemuda nanti setiap masing-masing pemuda itu kamu nanti yang akan membunuh muhammad pedarahnya muhammad oleskan ke setiap pemuda yang diutus dari setiap kabilah nanti kabilahnya muhammad tidak akan mampu membalas dendam karena mereka kebingungan untuk menghadapi semua kabilah itu siapa yang memberikan ide ini syaitan iblis ketika ibrahim kemudian akan menyembeli ismail iblis itu menggodanya langsung makanya kemudian disini kita akhirnya faham masya Allah ya mereka melihat kita tetapi kita tidak melihat mereka dan ini merupakan salah satu modal mereka di atas angin itulah yang dimiliki oleh musuh kita yang kedua mereka sangat rapi dan terorganisir jangan dikira bahwasannya syaitan itu tidak terorganisir jangan dikira bahwasannya iblis itu tidak terorganisir mereka rapi dan mereka terorganisir untuk menyesatkan manusia mereka itu sangat rapi dan mereka itu sangat terorganisir mereka itu terorganisir dan mereka itu sangat rapi makanya Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam satu riwayat muslim inna iblisa arsuwala lemak iblis itu membangun kerajaannya itu di atas air ternyata iblis itu setiap pagi ngirimkan pasukannya untuk menggoda manusia setiap pagi semuanya apel syaitan itu lalu kemudian dikirimkan mereka itu untuk menggoda manusia lu yang ngembalikan Rasulullah sore harinya mereka kemudian lapor kepada iblis dan menyampaikan apa yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia ada yang mengatakan saya telah berhasil membuat pulang melakukan ini iblis diam saya telah berhasil menjadikan manusia melakukan ini iblis diam saya telah berhasil menjadikan manusia melakukan ini iblis diam tanpa ekspresi tapi ketika ada satu syaitan berkata tarok tuhu hatta parok wazaw jatahu saya meninggalkan pulang sampai Tuhan itu mencerahkan istrinya tanpa udur dan tanpa penjelasan yang syarih maka syaitan langsung iblis itu berkata nikmat syaitan bagus banget kamu jadi syaitan berarti apa berarti kemudian mereka rapi dan terorganisir dan bukan hanya rapi dan terorganisir syaitan itu sabar sudah rapi terorganisir sabar makanya kalau antum sudah ngaji diatur susah gak sabar kalah benar kita sama syaitan rapi dia disuruh pagi hari pergi kemudian sore hari pulang lapor apa yang mereka lakukan itu semuanya dilaporkan kepada iblis dan mereka sabar mana dalilnya ustaz bahwasanya iblis itu sabar syaitan itu sabar kita kan pernah menengah satu riwayat dari Wahab bin Munabih ada syaitan ditugaskan untuk menggoda ahli ibadah tapi lama gak berhasil-berhasil sampai akhirnya syaitan itu hampir berputus asa sudah lah ini orang ini susah digoda ini ketika mereka mau kembali ke kerajaan iblis itu mereka tiba-tiba mendapatkan kesempatan emas bagaimana ada tiga pemuda yang menjadi tetangga ahli ibadah ini menitipkan anak perempuannya adik perempuan mereka ketika dititipkan kepada dia ahli ibadah ini pertama kali ngomong jangan jangan tapi kami gak punya tempat kecuali ditukannya kepada diri dipaksa akhirnya ahli ibadah itu nerima tapi ahli ibadah itu berkata dengan satu kondisi ada perempuanmu adik perempuanmu di bawah saya di lantai dua tiga pemuda itu langsung senang langsung kemudian mereka pergi untuk urusan jihad ahli ibadah ini ketika akhirnya syaitan itu mendapatkan ahli ibadah itu dititipin dengan perempuan lihat bagaimana kekuatan musuh kita itu sabarnya maka pertama kali ahli ibadah itu kalau ngirimkan makanan lewat atas nanti kemudian ngelempari pakek krikil nanti kemudian gadis yang ada di bawah ketika ada suara krikil maka dia buka jendela ambil makanan tersebut syaitan ketika mengetahui itu syaitan kemudian berkata biarin dulu sabar biarkan dulu nikmatin dia dulu kayak sini lama beberapa hari dan beberapa pekan berjalan syaitan menggoda mau sosi kamu hanya taruh pakek kemudian tali dari atas gak sopan taruhlah di bawah ketok pintunya kalau gak pengen ketemu langsung ke atas ahli ibadah itu mikir iya juga ya karena pemberi nasihat yang buruk itu memang syaitan langsung akhirnya dipotong itu talinya dia ke bawah setiap mengirimkan makanan ditaruh di depan pintu diketok langsung lari ke atas syaitan sabar lagi biarin dulu nikmatin dulu yang kayak gitu taruh gamisir rapi sabar lalu setelah lama syaitan menggoda kembali misalkan cuma ngetok pintunya tunggu dong dia keluar lihat orangnya bisa jadi kemudian ada hal-hal yang kemudian nanti dia sampaikan iya juga ya ketok pintunya dibuka mata ketemu mata langsung ke atas tanpa senyum pertama-tama syaitan biarin dulu lama syaitan ngomong ngosok gak senyum senyum dong senyum makanan biarkan dulu syaitan datang kembali ngosok kemudian hanya senyum ngobrol tanya butuhnya apa butuh apa mungkin ada makanan yang bisa saya datangkan lagi di Jawa gak usah hanya ngobrol masuk ke dalam gak usah hanya masuk ke dalam intens lagi intens lagi sampai terjadinya perzinahan sampai kemudian dibunuh sampai akhirnya orang tersebut menjadi murtad para ulama ketika mereka memberikan penilaian kepada riwayat wahab bin munabe ketika cerita ini apa satu zina itu prosesnya tidak instan tapi prosesnya lama makanya orang berzina itu prosesnya prosesnya itu apa asalnya malu-malu dan sungkan ini kenapa dimatikan saya kira supaya menghayati karakter pemusuhan kita dengan syaitan lalu kemudian disitu kita akhirnya mengatakan wahab bin munabe berkata sesungguhnya karakter pemusuhan itu dengan syaitan itu yaitu adalah dia itu mengatakan zina itu proses yang kedua kesabarannya makanya ketika syaitan itu mereka itu memiliki sesuatu yang kita tidak pahami mereka itu sangat rapi dan terorganisir yang ketiga kata para ulama mereka memiliki spesialisasi masing-masing ini untuk membandingkan kita dalam beragama yang selama ini gak pernah terorganisir gak pernah rapi gak pernah sabar tidak ada di atas jalan iman ketika mengingatkan saudara kita berarti kita gak paham karakter musuh kita ini maka yang ketiga apa mereka mereka memiliki spesialisasi masing-masing setan yang di kamar mandi bukan setan khonizab yaitu siapa al-khubus wal-khobais setan yang kemudian ada tempat kita ketika sulat namanya setan khonizab macam-macam dia kenapa karena mereka memiliki spesialisasi jadi mereka itu paham hidup mereka itu tujuannya untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah yang lurus maka mereka akhirnya dibagi-bagi spesialisasinya dibagi-bagi supaya kita ini paham sampai sedetail itu musuh kita mempersiapkan kita supaya menggagalkan perjalanan kita menuju kepada syurga dan tidurnya Allah setelah itu mereka itu juga dari dua kalangan sekaligus kalangan jin dan kalangan manusia jadi syaitan itu bukan hanya dari jin bahkan dari manusia makanya sampai Rasulullah itu bersabda sesungguhnya menghadapi syaitan dari kalangan jin itu lebih mudah makanya ada perkaitan malek bin dinat kalau saya menghadapi syaitan dari kalangan jin mudah saya bertawad kepada Allah syaitan itu pergi yang paling susah itu menghadapi syaitan dari kalangan manusia dibacain doa tetap ngendon disamping kita dan itu ada makanya kemudian kita membaca dalam ayat dalam surat anas itu makanya mereka itu sekaligus dari jin dan manusia dan kekuatan mereka begitu sangat besarnya dan malek bin dinat sudah menyampaikan menghadapi syaitan dari kalangan jin itu lebih mudah yang paling susah itu menghadapi syaitan dari kalangan manusia siapa itu mereka yang diberikan wahyu oleh syaitan untuk membuat narasi supaya apapun narasi itu supaya menggelincirkan kita dari jalan Allah itu berhasil ditancapkan pada kehidupan insan yang beriman supaya mengikuti narasi yang dibuat sama syaitan dari kalangan manusia mood boosternya mereka apa mereka itu ternyata bukan hanya penyabar terogamisir rapi tapi ternyata mereka itu menjadi kekuatan yang luar biasa bagi orang yang selalu bermaksa dan orang yang berada pada kekupuran dulu saya sempat mikir kenapa ya ada orang mabuk sudah tahu dia pening pusing muntah-muntah setelah mabuk tapi mabuk lagi saya tuh dulu sering berpikir kenapa ya ada orang judi kalah sampai rumahnya disita tapi setelah punya uang judi lagi ternyata ketemu jawabannya dalam surat Maryam 83 kamu apa gak memperhatikan kata Allah kami jadikan para syaitan itu mereka terus kepada orang kafir dan orang bermaksa kalau sedang mereka turun kekuatan mereka melakukan kemaksa ditambahkan semangat oleh syaitan untuk terus berada pada kemaksa dan itulah jawabannya kenapa orang yang tidak beriman itu benci banget sama orang beriman dan mereka rela menggunakan apa saja hartanya yang wanya untuk kemudian menghalangi kita dari jalan Allah karena kekuatan yang mereka dapatkan bukan dari Allah kekuatan yang mereka dapatkan itu dari syaitan yang terus membisikkan kepada mereka terus kempur terus halangi terus hancurkan keinginan mereka dan itu yang akhirnya merusak kehidupan orang yang tidak dikuatkan oleh Allah maka disini akhirnya kita mengetahui itulah yang kita lalai terhadap kehidupan syaitan sekarang setan generasi yang bermacam-macam intinya menghiasi kebatilan dihiasi kebatilan makanya akhirnya setiap kebatilan itu kenapa kok selalu memiliki nama-nama yang indah dan tidak pernah kehabisan kosa kata-kosa kata indah dalam setiap dosa dan kemaksiatan yang dibenci sama Allah ternyata yang membuatkan yang membuatkan kamus dalam setiap dosa itu ternyata adalah syaitan zina disebut dengan hubungan pranikah ML terus berkembang namanya itu macam-macam sampai kita mendapati berbagai macam hal itu dihiasi dengan kata-kata yang sangat indah karena apa? mereka menghiasi kebatilan dan mereka membuat narasi supaya kebatilan itu tidak terasa menjisikan dan tidak pandang sebagai sebuah keburukan makanya ikhwan-ikhwan antum tahu dulu ketika orang Arab itu disebut khamer mereka itu tidak mau nyebut khamer Quran kan nyebutnya khamer kenapa disebut khamer kulu mayu khamiru al-akl apapun yang nutupin akal itu khamer makanya kalau ada orang di satu pondok kalau tidak salah katanya tidak apa-apa narkoba karena kemudian tidak ada dalilnya itu tidak faham fikir dia itu narkoba disebutnya mukhadbirat atau khamer kenapa nutupin kesadaran apapun yang nutupin kesadaran jatuhnya makanya kemudian orang Arab dulu nyebutnya tidak khamer orang musyrik itu tidak nyebutnya tidak khamer nyebutnya apa humul afroh induk semang dari kenak mata hari ini pun sama humul menyebut dirinya kompelangi rembu bukan komando berarti karena dia rembu kemudian maka kemudian semacam itu kenapa kok selalu ada aja kebatilan kebatilan itu akhirnya tampak indah karena sesungguhnya atas nama yang menghiasinya itu adalah syaitan dan syaitan itu memang pintar untuk membuat narasi bapak kita Nabi Adam pun itu pun tertipu dengan narasi yang dibuat oleh dia ini buah kekal abadi sampai akhirnya dimakan sama Nabi Adam itu narasi yang dibuat makanya akhirnya sekarang yang kita jumpai adalah kebatilan itu terus dihasil oleh kemudian syaitan itu dan mereka pintar untuk membuat kamus itu yang kedua merubah syariat narasinya itu bagaimana merubah syariat itu menjadi sesuatu yang sifatnya nanti dihilangkan makanya kita jumpai ya ini salah satu yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah ketika Allah ketika Allah turunkan itu bangkai Allah turunkan bangkai haramkan bangkai syaitan itu memberikan wahyu kepada kalangan manusia orang beriman itu sudah mengharamkan bangkai temuin orang-orang itu dan katakan sama orang-orang itu kalian ini mengharamkan bangkai para sahabat jawab iya jadi orang musyrik itu menemuin para sahabat kalian haramkan bangkai iya terus kemudian orang-orang musyrik ingin mementahkan syariat pengharaman bangkai itu lihat bagaimana narasi yang diwahyukan syaitan kepada mereka sampai membuat hampir para sahabat itu tergelincir kemudian orang-orang musyrik itu berkata kalian ini aneh bangkai itu yang mematikannya Allah tapi malah justru kalian haramkan agapun apa yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri malah kalian halalkan lo sejak kapan tangan kalian itu lebih suci daripada perbuatannya Allah masuk akal atau tidak masuk akal logik atau tidak logik sampai akhirnya para sahabat itu sempat pikir oh iya ya bangkai itu kan yang mematikannya Allah terus sembelian itu yang mematikan tangan kita terus sejak kapan tangan kita itu mengungguli apa yang diperbuat oleh Allah ketika mematikan hewan hampir para sahabat itu kembali menghalalkan bangkai setelah Allah haramkan Allah turunkan surat 6 Allah Allah langsung memberikan demarkasi yang jelas jangan makan ya binatang kecuali kalian sembelih dengan nama Allah dan syaitan itu mewahyukan kepada para wali-walinya dari kalangan manusia membantah kalian supaya kalian itu menghalalkan kembali bangkai kalau kalian sampai mentaati mereka menghalalkan kembali bangkai sungguh kalian akan jatuh kepada kemusrikan setelah kalian beriman baru para sahabat itu tersadar apa yang kita ambil di situ merubah syariat itu memang dari dulu sudah ada makanya hari ini kan kita puyang untuk perhatikan beberapa bulan ini itu kita dikuyang dengan berbagai macam syariat yang sudah mulai di otak adik dimulai dari masalah humu supaya kemudian diterima orang yang tidak menerima humu dinarasikan adalah orang yang tidak menghormati hak asasi manusia sampai zina definisinya dirubah padahal definisi zina kalau kita kembalikan kepada fikir itu gampang yang namanya zina itu ketemunya alat khitan dengan alat khitan tanpa ada penikahan yang syari zina selesai enggak dibuat bagaimana definisinya itu bisa kabur oh zina itu baru disebut zina kalau ada unsur pemerkosaan anak khawatir semacam ini itu merupakan bagian dari agenda besar yang diteruskan kembali sebagaimana ketika bangke diharamkan itu mereka berupaya supaya bangke itu menjadi halal kembali zina dihalalkan kembali makanya masyaallah kalau akhirnya betul-betul zina dikembalikan kepada definisi itu anak yakin yang paling rugi dan paling protes itu syetan kenapa kalau zina itu hanya dinilai definisinya pada pemerkosaan dan unsur pemaksaan baru disebut dengan zina syetan itu merasa rugi selama ini kita ngodain orang zina berarti gak jadi zina terus kita gak dapet orang untuk menemani kita mungkin syetan itu yang akan merasa rugi tapi itulah yang dilakukan merubah syariat jadi yang namanya syetan itu jangan sampai persepsi kita syetan itu hanya menjadikan kita ninggalkan sholat syetan itu menjadikan kita gak puasa tidak mau puasa romandon syetan itu hanya menjadikan kita gak melaksanakan zakat karena persepsi kita hanya disitu dan itu harus di pelebar ternyata syetan itu bukan hanya disitu dia menghiasi kebatilan dia merubah syariat dia membunuh karakter seorang muslim itu syetan makanya perkataan syetan itu dari wali-walinya dari kalangan manusia ketika membunuh karakternya seorang muslim itu dari dulu sama mereka mengatakan apa hum arodiluna badia ro'yi ini orang-orang yang ngikutin nabi itu adalah orang-orang yang hina diantara kami badia ro'yi orangnya mudah percaya kemakan berita sebagaimana mereka suka mengatakan komlut ketika mengatakan kepada komlut mereka itu manusia yang suci itu semuanya hanya pengulangan pengulangan yang sering terjadi dan itu sudah disampaikan oleh Allah salah satunya di dalam ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Quran membunuh karakter seorang muslim itu memang segitunya makanya kita khawatir hari ini penyebutan kata ekstrim penyebutan kata radikal anak khawatir ini kata-kata yang diwahyukan oleh syetan kemudian disampaikan kepada manusia tanpa sadar perkataan ini akhirnya menjadi sesuatu yang kita sampaikan terus-menerus dan akhirnya menjadi bahasa yang dimaklumi oleh masyarakat kita bahkan nyebut orang beriman ketika komit kepada syariat itu dengan kata-kata yang semacam itu dan ini semacam karakternya seorang muslim memecah belah diantara orang yang beriman maka itu pun dilakukan oleh syetan dan itu dilakukan oleh mereka makanya akhirnya apa kenapa persatuan diantara orang beriman hari ini begitu sulit karena syetan itu yang berupaya betul bukan hanya memisahkan antara suami istri tapi syetan itu berupaya bagaimana memisahkan antara kita sesama orang yang beriman makanya sampai rasulullah s.a.w. bersabda syetan itu berputus asa untuk dijadikan syetan itu disembah kembali di jajiru araf tapi syetan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan setiap orang itu saling bermusuhan diantara orang beriman dan itu kerjaannya syetan memecah belah diantara orang yang beriman makanya hari ini kan gampang betul bermusuhan gampang menghujat dan tidak ada yang mewarisi yang semacam ini kecuali adalah syetan kemudian diantara strategi mereka mendatangi manusia dari berbagai macam arah angin yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam surat sekarang kita buka empat arah mata angin syetan maka maka akhirnya kita mengetahui setelah syetan menggunakan tadi strateginya kita baca apa yang mereka lakukan semacam itu dan itu merupakan bahasa yang kita akan sering jumpai dalam keimanan kita kalau kita betul-betul menjadi lawannya syetan kita akan terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh syetan dan iblis maka ada empat arah mata angin yang dilakukan yang kemudian menjadi modalnya syetan pertama syetan itu akan datang dari arah depan supaya kita tidak mampu beriman dengan negeri akhirat dengan kuat makanya syetan itu mendatangi kita dari depan kenapa syetan itu mendatangi kita dari depan supaya kita tidak pernah ingat akhirat kecuali sebentar makanya sering kan kita mengingat akhirat sebentar dalam hitungan beberapa menit kemudian ingatan kita tentang akhirat itu menjadi terlupakan dan tidak ada yang membuat tembok tebal antara kita dengan urusan akhirat kita menjadi tipis kecuali adalah syetan syetan paling bernapsu supaya manusia itu tidak ingat kembali kepada urusan akhiratnya makanya orang yang beriman identitasnya adalah keimanan kepada hari akhir negeri kedua yang sifatnya selama-lamanya itu kuat makanya semuanya dikaitkan kepada Allah kalau sudah betul-betul beriman kepada Allah makanya Umar bin Khattab sampai ketika beliau menjadi khalifah beliau itu sampai berkata ketika ditanya kenapa engkau nangis Wahai Umar bin Khattab perhatikan jawabannya itu selalu kembalinya kepada urusan akhirat boleh ditanya kenapa engkau nangis Wahai Umar bin Khattab jawabannya itu tidak pernah terbayang kenapa kamu nangis Wahai Umar bin Khattab saya ini khawatir kalau ada kambing yang terpleset di pinggir sungai Efrat lalu kambing itu mati gara-gara jalan yang aku tidak perbaiki maka kambingnya maka matinya kambing itu saya lah yang akan ditanya oleh Allah jawaban orang kalau mampu mengalahkan strateginya syatan itu apa semua perkara itu dikaitkan dengan negeri akhiratnya makanya zuhud yang paling besar itu bukan zuhud ketika ketinggalan ketika kehilangan barang kita ingin diganti dengan barang yang lebih baik itu bukan tingkatan zuhud yang paling tinggi tingkatan zuhud yang paling tinggi kata Imam Ahmad ketika engkau kehilangan sesuatu pada lembaran hidupmu kamu tidak meminta ganti di dunia tapi kamu berkata sama Allah gantinya nanti di akhirat kenapa gambaran kita tentang akhirat itu lemah karena syatan itu menghalangi kita di arah depan makanya akhirnya apa dunia dijadikan dengan berbagai macam penik-peniknya supaya tampak indah supaya bayang-bayang kita itu tidak tertuju kepada akhirat kita tetapi tertuju pada urusan dunia yang pasti kita akan tinggalkan dan itu sudah dilakukan syatan sampai akhirnya kita tidak mampu beriman dengan negeri akhirat dengan kuat makanya kalau melihat para sahabat bedanya sahabat dengan kita itu kata Imam yang beriman sama Allah ketika mengalahkan syatan adalah mereka mampu meyakini urusan akhiratnya dengan kuat yang berikutnya dari arah belakang kenapanya supaya kita menjadi budaknya dunia makanya akhirnya orang-orang ketika ditaklukkan oleh syatan dia menjadi budaknya dunia saya ingin menyampaikan tolong dibedakan antara dunia dengan rezeki dunia itu angka deret rezeki itu bukan angka deret rezeki itu sesuatu yang sifatnya lebih luas daripada dunia Allah itu mencela dunia tapi Allah tidak pernah mencela rezeki makanya maaf ya orang kalau sudah dimasukkan ke neraka diantara yang Allah dialogkan sama penduduk neraka itu apa mana dunia yang kamu banggakan dulu sampai kamu sombong menolak ayat-ayatku itu mana itu dunia tapi Allah tidak pernah mencela rezeki makanya sampai surga nama lainnya surga itu rezeki makanya Allah menutup kata-kata surga pada surat at-tolak ayat yang kesebelah orang kalau sudah dimasukkan rezeki Allah ngomentari apa itulah rezeki terbaik yang aku berikan kepadanya nabi itu tidak pernah minta dunia pernah nabi minta dunia tidak pernah tapi nabi tidak pernah kelewatan tiap pagi habis subuh minta rezeki makanya permintaan nabi wa'allahu ma'ini as'aluka ilman nabi waris kantong wa'amalan 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 konsep akhirat itu beda dengan konsep materialistik konsep materialistik itu menawarkan kepada kita dunia angka deret adapun konsep akhirat itu menawarkan kepada kita rezeki makanya akhirnya disitulah kita akhirnya mulai faham kenapa ada orang yang gaji 40 juta tapi tidak cukup tapi kenapa ada orang yang gajinya 2 juta tapi pulang menjadi cukup karena sesungguhnya yang tidak cukup berarti dia baru dapat dunia tapi bagi yang cukup berarti Allah sudah memberikan kepada disitu adalah rezeki kita dididik supaya menjadi dapatkan dunia himat pangkal kaya dunia tapi kita tidak dididik untuk kemudian mencari rezeki maaf ikhwan antumlah dapetin ada orang gaji 30 juta pulang ke rumahnya tidak kurang kenapa kenapa dia kurang anaknya selalu berkata kalau barang saya tidak branded saya tidak mau bapaknya terfikir terus bagaimana membelikan barang itu untuk bantu anaknya kadang-kadang ada cuma 2 juta anaknya dijadikan oleh Allah selalu berkata sama bapaknya dan ibunya saya tidak usah dibelikan apa-apa bu pak tidak enak saya merupakan terus kita selama ini lewat iklan lewat narasinya syaitan dididik supaya dapat dunia tapi kita melupakan bagaimana mendapatkan tersipi akhirnya kalau sudah kayak gini budak dunia akhirnya apa bangun tidur tidur kembali yang dipikirkan angka derit bangun kembali tidur kembali angka derit selain sampai jumat kerja sabtu dan ahad ngurusin hobi selain sampai jumat kerja lagi sabtu dan ahad ngurusin klien atau kemudian ngurusin kemudian siapa yang menjadi sirkelnya habis karena mencari dunia itu akhirnya menjadi salah satu strategi nasyetan imam unokoyim berkata persekutuan antara syetan dengan dunia itu persekutuan yang paling indah yang menyebabkan seseorang itu akhirnya lupa kepada jalan akhiratnya makanya orang itu yang harus kita mengerti kalau kita minta dunia hati-hati kalau kita minta rezeki itu sunnah makanya salah satu doanya saya kepada saya dan anak-anak itu apa ya Allah sederhanakan dunia tapi lapangkanlah rezekinya karena rezeki itu kadang-kadang umumnya cuma 3 juta tapi istri hantu berkata sudah cukup lebih 3 juta tapi bisa jadi kalau dunia bawahnya 10 juta istri kita kemudian meminta ini meminta itu yang menjadikan angka 10 juta itu terasa kecil makanya akhirnya arah mata angin syaitan itu adalah bagaimana dijadikan orang itu menjadi buddha akhirnya kerja tidak pernah ada kata cukup dari pagi sampai matahari tenggelam banget kemudian tidak cukup padahal maaf ya takaran mencari dunia itu takarannya harusnya apa takaran itu sebagaimana burung perginya pagi takutuhimasan wataruhubitonan perginya pagi pulangnya sore berapa jam itu 8 jam sampai 10 jam maksimal sudah mana ada orang kerja dari pagi sampai tengah malam burung apa itu burung hantu itu sudah gitu akhirnya apa sudah kayak gitu tuh dipikirnya kewajiban dia tuh cari nafkah doang ketika diomongin tentang palestin tidak tertarik karena orang kalau sudah nyari dunia sudah tergigit dengan dunia dia ngomongin apa saja tidak tertarik pernah gak kita nemuin ada orang kita ngomong ngajak palestin pak palestin begini begini halah gak usah ngomongin palestin ustad hidup disini aja rumit kau mikirin palestin kemudian dipikirin dakwah pak dakwah begini alah ustad mikirin dakwah kenapa karena sudah menjadi salah satu orang yang tertipu dengan dunia arah kanan dia sih semua hal yang menyimpang akhirnya apa dijadikan dia senang dengan perkara-perkara yang menyimpang liberalisme bangga ngikutin filsafat bangga momentari orang-orang ketika komitmen kepada syarat dengan candu agama mabuk agama bangga akhirnya semacam itu itu ketika datang dari arah kanan dan arah kiri disibukan dengan dosa besar dan dosa kecil maka disinilah akhirnya kita paham apa yang harusnya kita lakukan ikhtiar melawan musuh itu yaitu belajar dengan kekuatan akhida islamnya tentunya berdoa karena doa itu merupakan salah satu kekuatan dan kemenangan kita melazimi persahabatan dengan orang-orang yang solih memperbanyak tobet dan melazimi keikhlasan itulah strategi yang diberikan oleh Allah supaya memenangkan pertarungan ini barakallahu fikum inilah yang menjadikan kita mengetahui hidup dalam keimanan itu sebenarnya adalah pertarungan kita mengalahkan syaitu saya menggangnik ngomong dari depan dari tadi itu pun masih jatuh dan kita pun belum tentu menjadi orang yang mampu mengalahkan jadi kalau kita sederhanakan hidup kita itu apa sih ustad kalau orang berkata tujuan diciptakan oleh Allah beribadah tapi sebagian ulama antum pernah dengar gak tujuan kita diciptakan oleh Allah mengalahkan musuh yang Allah sediakan untuk kita dan itu adalah syaitan dari kalangan jin dan manusia dari kalangan jin dan manusia mereka membuat cuma satu narasi dan itu yang kita harus mengerti barakallah mungkin ini yang saya sampaikan sudah diingatkan 5 menit lagi itu pun sudah 10 menit yang lalu berarti sudah lewat 5 menit yang lalu semoga Allah memberikan kebaikan dari apa yang selama ini kita pelajari dan semoga Allah selalu membimbing kita kepada petunjuk yang benar dan supaya kita selalu mendapatkan asupan ilmu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasalam dan dijauhkan dari seluruh perkara yang menyimpang yang tidak Allah Ridhoi dan tidak Rasulullah Ridhoi Barakallah Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!